Oke halo guys, jadi sekarang kita bakalan kembali lagi untuk memainkan game Lighthouse ya Jadi kemarin itu kan gue juga udah pernah buat memainkan game ini gitu kan Cuman sayangnya itu gue mainnya di emulator guys Tapi itu pas gue main di emulator itu banyak banget bugnya guys Mulai kayak misalnya gak bisa nyerang monster gitu kan, gak bisa nangkap pet Jadi mungkin kayaknya banyak banget hal-hal penting yang menurut gue gak gue sampaikan ke kalian guys Satu gak gue munculkan di gameplay gue kemarin gitu kan Nah sekarang kita bakalan coba liat lagi dan juga gue bakalan coba ngasih liat ke kalian untuk fitur-fitur selanjutnya Dan juga seperti apa gameplay lengkapnya guys Yaudah kita langsung lanjut aja Oke ini dia guys, jadi kita kemarin itu kan cuman sampai ke misi kita harus mendapatkan 3 kompenion atau 3 pet gitu kan Nah jadi buat kalian yang sebelumnya gak nonton video gue Itu silahkan tonton dulu part pertamanya yang kemarin udah gue upload Jadi disini katanya kita disuruh untuk menangkap 3 pet dan ini ada apa nih? Oh, kita disuruh buat milipet kah? Jadi kayaknya kita disuruh buat milipet SSR nih guys Ada gratisannya ya? Ada 3 pilihan, ada yang burst dp atau yang tipe dps Ada yang tipe nya itu sustain dps atau mungkin kayak tanker gitu Dan yang terakhir itu ada healing tank guys Wow, bisa ngetank bisa ngeheal dong dia Yaudah guys, gue kayaknya bakalan pilih yang burst dps aja Langsung aja kita determine Oke kita dapet 2 kompenion nih guys Langsung aja kita coba liat lah ya Untuk kompenion ini dia, kita bisa ngatur total 3 kompenion disini totalnya maksimal Dan kita langsung joinin aja guys Dan sip, sekarang gue punya 2 kompenion guys yang ngikutin gue ya Ya sekali lagi gue katakan untuk kalian para pecinta game yang mungkin kayak Pokemon Atau mungkin buat kalian yang nyari game kayak Palwar Mobile Game ini tuh bener-bener sangat worth it banget untuk dicoba coy Seriusan Tuh, mulai dari kayak grafiknya gitu kan Walaupun grafiknya agak rada mirip Minecraft Kotak-kotak gitu ya Tapi ini keren banget loh guys Tuh, desainnya gitu kan Dan disini gue mainnya di HP smooth banget guys Seriusan Ini gue rata kanan ya dan smooth banget Ini gue gak tau BTW berapa total maksimal player dalam satu map gitu kan Apakah ada batasan servernya atau gimana Tapi yang jelas disini untuk satu map kita bisa bertemu dengan beberapa orang guys Ya kira-kira seperti itu Jadi kalian tuh bisa mabar sama temen kalian mungkin Tuh guys, depan situ juga ada orang tuh Tuh, lagi nangkap Pokemon tuh dia kayaknya Ada orang juga ya Nah sekarang kita disuruh untuk mencari satu kompenion atau satu pet lagi Nah gimana caranya Itu kalian harus menggunakan Dream Ball ini guys Jadi kemarin kita kan kayak crafting sesuatu ya Kayak handcraft Kemudian ada yang namanya ini dia Dream Ball Jadi fungsinya itu adalah untuk menangkap pet guys Disini kita bakalan cobain aja Gue bakalan menangkap pet yang itu Nah disini untuk ratenya disitu Nah itu dia kan ada kayak rat 27% ya Jadi ratenya tuh bakalan tergantung dari level kita guys Semakin dekat level kita sama monsternya Maka untuk rating dapetnya juga bakalan makin tinggi guys Kita bakalan coba tangkap aja Nah dia bakalan diproses ya Ini oke-oke-an nih guys Dapet kah gue? Ah, gak dapet guys Kita tangkap lagi Oke Dapet dong Ah, gak dapet lagi guys Jadi levelnya tuh level 14 ya Sekadang kan gue level 2 doang nih guys Ah, gue digebukin dong Yaudah kita bakalan gebukin dulu guys monsternya Dan ternyata dulu guys Oke kita gebukin Kroyok Dan disini kita juga bisa menggunakan yang namanya skill ya guys Untuk karakter kita itu bisa menggunakan maksimal 3 skill di slotnya Tapi kalian bisa membuka beberapa skill lagi coy Disini gue lupa sih ya taruhnya dimana untuk skill Di bagian skillnya ini dia Jadi untuk skillnya itu ada 3 macam Ada yang aktif, ada pasif, sama ada yang left skill guys Nah untuk aktif dia itu banyak banget tuh guys tuh Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan tipis senjata yang pengen kalian gunakan gitu kan Apakah kalian menggunakan tombak Atau kalian menggunakan pedang gitu kan Atau kalian menggunakan tongkat gitu guys Jadi tergantung dari kalian ya Nah ini juga ada pasif skillnya Buat menambah semacam atribut atau buff gitu Untuk karakter kalian Dan ini gue dapet lootingan nih guys Oke kita bakalan coba nangkap pet lagi Mungkin kayaknya gue harus cari pet yang agak ada levelnya itu deket sama gue dikit lah ya Karena kali itu agak kejauhan guys Yaudah kita bakalan coba tangkap lagi yang ini Nah tuh kan Kalau level 4 naik jadi ratingnya itu 45% guys Kita langsung tangkap aja Apakah berhasil Oke dapet guys Langsung aja kita gunakan lah ya Untuk kompenion Nah ini dia pet kita Langsung aja kita join Jadi untuk ranknya tuh ini R Sedangkan yang ini N Dan ini juga N guys Yaudah kita lanjut lagi buat mengerjakan misinya Selanjutnya kita disuruh untuk chat war Nah ini dia guys Jadi kita bisa kayak chatting-chattingan disini sama player-player lain ya Buset udah level 57 dong dia Wah gila Kita coba liat kali ya Oh gak bisa kah Oh gak bisa guys Oke gak bisa guys Wah gila itu orang kayaknya main tiap hari dia ya Kita langsung send aja Kita sekarang disuruh untuk mencari 30 kayu Oke gue ganti senjata dulu jadi kapak ya Oke untuk kayunya kita bakalan ambil yang di depan situ aja Ini dia Nah ini dia guys kita mendapatkan semacam item kayu gitu ya BTW disini kita bisa terbang loh guys Tuh bisa terbang dong Jadi gak cuman bisa terbang tapi kita juga bisa lari kayak gini ya Tuh kayak gitu guys Tapi membutuhkan stamina Jadi kalian tuh harus hemat-hemat stamina banget sih Dan oke udah kelar Dan next kita disuruh untuk mencari stun Kita ganti senjata dulu Jadi itu Langsung kita ambil aja gak sih Oh ini monster apaan nih? Monster batu kah? Ah cuman dia level 14 guys Kayaknya bakalan susah banget buat dapetinnya ya Sumpah guys ini buat kalian para pecinta game open war mungkin Atau game-game survival mungkin Atau mungkin buat kalian yang suka game-game kayak simulasi kehidupan Atau mungkin yang game kayak pal war gitu kan Ini bener-bener wajib banget buat kalian coba sih guys Karena menurut gue memang sekeren itu loh gamenya Mana fiturnya juga banyak gitu kan Selanjutnya kita disuruh untuk mencari 10 meat Ah ini kayaknya gue harus cari monster yang ada dagingnya nih guys Oke ada rabit guys Biasanya kalau rabit kayak gini ada dagingnya ya Nah bener kata gue kita dapet 2 Kalau yang model tumbuhan seperti ini biasanya gak ada nih guys Oke di depan situ ada Apaan tuh? Rubah Kalau rubah harusnya ada ya Oke ada fox guys BTW disini gak ada auto lock kah? Atau auto target gitu Oke dapet lagi gue 2 doang sih Jadi kita bisa kayak crafting semacam potion HP gitu Wih gila sakit banget skill gue Damagenya sampe 1k loh guys Kita ngeheal dulu biar gak mending soy Oke Apalagi itu nuansanya kayak adem banget gak sih coy Ini gue kalau punya waktu banyak Gue bakalan main game ini sih seriusan Kayak demen banget gue guys Jarang-jarang gue suka game survival sih Tapi ini kalau buat nyantai bener-bener worth it banget sih guys Selanjutnya kita disuruh untuk mendapatkan 5 companion guys Wow Kita bakalan coba tangkep yang itu kali ya guys Kita tangkep yang itu Oke Dapet kah? Dapet dong Oke dapet guys Dan ini karena ranknya itu R Jadi kayaknya gue bakalan ganti satu pet gue Yang dikit aja ya Yang kecil guys ininya Nah ini dia Kita bakalan leave yang ini Dan kita ganti sama yang ini guys Ini dia startnya bagusan yang ini ya Jadi walaupun untuk jenis petnya itu sama guys Ini sama ini ya Cuman kayaknya bahkan atributnya itu beda jauh loh coy Tuh Jadi mungkin kita kalau nangkap pet itu bakal ada kayak semacam chance Untuk memberikan semacam atributnya itu yang lebih tinggi gitu kan Ini untuk HPnya jauh cuma 2000 doang Sedangkan ini HPnya 3,3k coy Jadi kayak ada hoki-hokianya juga ya Next selanjutnya kita disuruh untuk crafting bow Nah akhirnya sekarang kita bisa menggunakan senjata yang berbeda nih coy Bosan banget gue pake wood stick seperti ini doang Langsung aja kita pake bownya Untuk bownya ini dia Oke sekarang kita disuruh untuk crafting beginian Oh ini buat home kah Yaudah kita disuruh buat bangun rumah nih guys kayaknya Oke kita disuruh untuk bangun rumah nih guys Kayaknya untuk bangun rumah gue Gue taruhnya disini aja sih ya Nah itu dia Jadi kita disuruh buat bangun landmark kita sendiri gitu kan Nah disini kita juga bisa kayak memanajemen home kita Kita juga bisa upgrade gitu kan ke level 2 Kemudian kita juga bisa kayak melihat status dari home kita guys Tuh ada yang bednya ada farmnya gitu kan Banyak banget sih Next kita juga bisa ngelihat kayak previewnya seperti ini Tuh dia ya cuman gitu doang sih Disini gue bakalan crafting ini dulu guys Anak panah Selanjutnya kita disuruh untuk crafting table Crafting table yang ini kah Yaudah kita langsung craft aja Kita place sekarang crafting table nya Oke di dia kita place guys Untuk crafting table gue mungkin bakalan gue taruh deket sini aja Next kita disuruh untuk unlock technology processing table Oke disini gue dapet pet baru nih guys Pet SR ya Jadi udah di hadial login selama 2 hari Kita berakalan mendapatkan pet Itu SR dong buset Yaudah kita langsung gunakan aja petnya Companion Oke disini gue bakalan langsung join aja Tapi kayaknya gue bakalan ngilangin pet yang N dulu guys Ini dia kita ganti sama yang ini ya Buset ini pet gue gelut mulu guys Tapi untungnya kita dapet item gratis disini ya Oke disini kita disuruh untuk unlock technology ya Jadi untuk technology itu seperti ini guys Di bagian menu kemudian ada yang technology Nah kita disini bisa unlock beginian Ada bonfire Ada alchemy station Ada unfill Dan itu banyak banget dong Tergantung level kalian ya guys Tuh Disini untuk maksimal level sampai level 70 guys Itu kalau disini ya Gue gak tau apakah bakalan lebih atau enggak Kita disuruh buat unlock processing table Ini dia langsung aja kita unlock Terus kita disuruh untuk membuat processing table ya Untuk membuat processing table Jadi setelah kita unlock di bagian teknologi Ini dia Nah kita bisa crafting dari sini nih guys Dari simple crafting table ya Oke itu dia Dan untuk bahannya udah ada ya Langsung aja kita crafting Jadi setelah kalian unlock dari teknologi yang ini Itu dia kan Nah kalian bisa crafting dari sini nih guys Dari crafting table ya Ya setidaknya disini kalian udah pada paham lah ya guys Untuk garis besar gaming itu kayak gimana gitu kan Next kita disuruh untuk release 2 companion di homestead ya Caranya itu tadi katanya kalau gue gak salah di bagian companion Kemudian kita tinggal pilih Dan kita pilih summon guys Cara summonnya gimana dong Oh itu dia kah Jadi bedanya kalau pad yang kita bawa Itu kita klik yang bagian sini ya guys Yang di bagian ini dia Yang untuk join Nah sedangkan kalau kita pengen di bagian homestead Itu kita pilihnya summon ya Nah nanti untuk tandanya bakal ada di bagian atas kepalanya itu Kayak ada tanda rumah Sama ada tanda orang guys Tapi udah guys mungkin segitu dulu aja untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye